Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis 29 Juli 2021. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, serta dihadiri Ketua DPR Republik Indonesia MPR, para menteri, serta sejumlah gubernur. Gubernur Nova mengikuti jalannya rapat tersebut dari Meligo Gubernur Aceh dengan didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Abi Ilyas. Sementara Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki risiko bencana, baik geo, hidro, dan meteorologi yang tinggi. Jumlah kejadian bencana, kata Presiden, terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Untuk itu, guna menghadapi tantangan tersebut, Presiden menginstruksikan BMKG agar terus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan antisipasi dan mitigasi bencana. Upaya itu dinilai cukup penting agar dapat mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda. Karena itu, Jokowi meminta agar BMKG mampu berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini harus ditingkatkan lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko bencana. Presiden menekankan, kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan adaptif terhadap tingkat kerawanan bencana. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara BMKG dan kementerian lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat. Terima kasih telah menonton!